Hai, ikut aku panen-panen lagi yuk Alhamdulillah kali ini aku panen agak banyak Yang pertama-tama aku mau petik daun kucai Daun kucai ini enak banget buat campuran telur dadar ataupun nasi goreng Dia tuh bikin masakan kalian jadi jauh lebih wangi gitu loh Daun kucai udah, ternyata disini okra aku tuh udah mulai berbuah Disini aku tanamnya okra yang warnanya merah Oh iya, aku baru inget kalo ternyata aku tuh masih ada satu buah markisa di pohon Tapi ini tuh adanya di atas Ngambilnya tuh susah banget karena tinggi Jadinya aku mau biarin aja sampe dia jatuh sendiri Lanjut ke pareh, lumayan ada satu yang bisa dipetik Eh tapi ternyata di atas atapnya tuh ada lagi Cuman ini tuh ya seperti biasa, agak susah diambilnya Tapi akhirnya bisa juga diambil Ini karena sayuran buah aku gak dibungkus Jadinya kena suntik hama deh Lanjut ke timun Jepang, ini mau aku petik aja Walaupun bentuknya kurang bagus ya Aku petik karena mau aku ganti dengan tanaman yang baru Lanjut petik rosemary Ini tuh wanginya enak banget Bener-bener relaxing banget Terus pas aku lagi jalan aku salvak ternyata ada tanaman stroberi aku yang buahnya udah mulai membesar Padahal sebelumnya kecil-kecil banget Terus ada pakcoy yang aku tanam di bawah tanaman jeruk santang madu Ini aku mau petik tapi gak aku petik semua Jadi kita petik secukupnya aja Enaknya punya kebun sendiri itu kita bisa petik-petik apa yang kita tanam Kapanpun yang kita butuhkan Jadinya bisa menghemat pengeluaran dapur Oh iya kalian tau gak sih sama tanaman yang satu ini Kalau disini disebutnya tanaman gingseng jawa Kalau di tempat kalian namanya apa? Ini tuh beneran enak banget Apalagi dibuat campuran mie instan Atau ditumis aja juga udah enak banget Tapi dulu waktu aku masih kecil aku pernah ngira kalau tanaman ini tuh gak bisa dimakan Terus dibuat masak-masakan deh buat jadi kangkung Tapi sejujurnya aku lebih suka ini daripada bayam ataupun kangkung Udah deh panen hari ini dapet segini Next kita panen apa lagi ya?